Kedatangan, atau sudah hadir di tengah-tengah, gak di tengah sih agak pinggir ya, tengah di sini. Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap pagi ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Uda. Alhamdulillah. Uda apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga keberkahan selalu bertambah buat kita. Masya Allah, amin. Amin, ya. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang suami nakoda keluarga. Masya Allah. Masya Allah. Sebelum saya nanya sama Ustadz, saya pengen tanya sama ibu-ibu di sini. Semuanya udah berumah tangga kan? Iya. Iya. Awas bilang belum. Malah ada yang udah lupa lagi rasanya. Katanya bu, rumah tangga itu ibarat sebuah kapal. Nah kapal ini sedang mengarungi sebuah samudera yang sangat luas. Dalam sebuah kapal itu pastinya hanya diperlukan satu nakoda. Karena kalau dua nakoda-nakoda. Satu nakoda. Nah gak boleh tuh kalau dua ntar ada yang satu pengen belok kanan, yang satu pengen belok kiri. Jadi serba goceng. Biasanya ada. Ada di Bekasi masih ada gak bu? Toko yang serba goceng. Serba lima ribu. Biasanya parabot-parabot ya, parabot-parabot. Gak ada juga ya? Di Bekasi ada gak? Parabot, 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 parabot. Itu yang suka naik mobil tuh. Mobil bak. Harganya goceng atau kelipatan goceng. Tapi bukan itu yang mau diomongin ya. Ada gak di sini ibu-ibu yang jadi nakodanya? Ada di sini tapi nunduk. Tapi nunduk. Iya. Sebenarnya boleh gak sih nakodanya itu? Boleh suami, boleh istri. Dalam Islam ini gimana Ustadz? Ya, nakoda itu maksudnya pemimpin. Pemimpin perjalanan. Ada supirnya. Ada pilot, co-pilot. Kalau pembalap apa namanya? Navigator. Navigator. Tetap pemegang kendali adalah supirnya. Nakodanya, pilotnya. Dia pegang kendali. Tapi bisa saja kendali itu mengarah ke kanan, ke kiri, lurus atau mundur ke belakang. Itu berdasarkan pertimbangan si navigator. Pertimbangan si co-pilot. Sehingga pendamping ini tidak bisa mengambil alih. Kecuali darurat. Makanya pilot itu kan ada dua. Iya. Dua-duanya pegang tuh. Tapi untuk aktivasinya satu. Terjadi apa-apa. Misal pilotnya tiba-tiba meninggal atau tidak sadarkan diri. Baru diambil alih. Tapi selama dia masih sanggup. Masih oke. Kita hanya bisa memberikan apa? Masukan. Apa namanya? Usul. Saran. Kritik. Atas perjalanan ini. Jadi ibu gak apa-apa. Memberikan usul pada suami. Bahkan mengkritik suami. Bahkan ibu memberikan. Apa namanya? Buah pikir. Kepada suami. Sehingga suami itu dalam mengendarai. Nah koda kapal rumah tangga ini. Benar-benar arahnya gitu loh. Jangan ibu ambil alih. Nah itu namanya. Beda itu. Menjadi pendamping dengan. Mengambil alih posisi. Supir tadi. Atau nakoda tadi. Penumpang ambil alih supir. Pembajakan itu. Ibu membajak apa? Membajak suaminya. Nah jangan. Tetap diperkenankan. Istri bicara. Memberi masukan. Dalam perjalanan rumah tangga kepada suami. Tapi bukan berarti. Mengambil alih. Kedudukan suami. Suami yang tetap suami. Yang harus dihormati. Dihargai. Ditaati. Bahkan kalau ada. Makhluk. Yang boleh. Disembah. Disujudin. Ya. Suami itu yang paling layak. Buat makhluk. Sujud kepada suaminya. Istri itu. Tapi kan gak boleh. Ini hanya ingin menggambarkan. Kedudukan suami itu tinggi. Begitu. Oke baik. Sekarang langsung aja ibu-ibu. Siapa yang mau nanya bu? Boleh dari Azhara Bekasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Dini. Dari Majlis Ta'lim Azhara. Mau bertanya Pak Ustaz? Silahkan Bu Dini. Bagaimana menyikapi mertua yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Sedangkan suaminya tidak bisa mengambil sikap. Dan diam tidak mau ribut. Gitu aja Pak saya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke jawabannya. Pertanyaan ibu tadi bagaimana kalau mertua ikut campur. Kadang-kadang sesuatu yang bercampur itu justru jadi pemanis. Anggap aja. Kalau ibarat ada es campur. Kira-kira mertua kita kolangkalingnya kah? Sirupnya kah? Gulanya kah? Belewahnya kah? Ternyata enak juga nih kalau dia nyampur-nyampur urusan kita nih. Kali-kali aja ada yang bisa diambil. Hikmahnya. Artinya dengerin aja dulu. Kalau mertua ngomong. Pertama dengerin aja dulu. Apa sih susahnya ngedengerin? Dengerin aja. Selamat menikmati.